Perlawanan Teddy Minahasa usai dipecat tidak hormat dari Polri. Mantan Kapolda Sumbar Irjen Teddy Minahasa dinyatakan melanggar etik dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, PT DH, alias dipecat. Teddy pun melakukan perlawanan dengan mengajukan banding atas putusan tersebut. Diketahui, sanksi ini diberikan pada Teddy usai dirinya tersangkut kasus narkoba. Di mana, barang bukti sabu 5 kg diganti dengan tawas dan dijual ke Oknum. Teddy Minahasa sendiri telah difonis hukuman penjara seumur hidup. Sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan dikutip dari Detik News, Rabu, 31 Mei 2023. Sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat, atau PT DH sebagai anggota Polri, sambungnya. Ramadan mengatakan, Teddy memerintahkan anak buahnya, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Do di perawiran negara untuk mengganti sabu 5 kg dengan tawas. Sabu yang telah disisihkan itu kemudian dijual lewat wanita bernama Linda Pujia Stuti. Sementara itu, sidang etik Teddy dipimpin oleh Kabah Intelkam Komjen Wahyu Widada, lalu wakil ketua komisi diisi oleh Wairwasumpolri Irjen Tornagogo Sihombing. Anggota komisi yang hadir terdiri atas Kadif Propampolri Irjen Syahardi Antono, Wakabar Skrim Polri Irjen Asep Edy Suheri dan analis kebijakan utama bidang sabara baharkan Polri Irjen Rudolf Albert Roja. Teddy pun tak terima dengan putusan itu. Dia telah mengajukan banding. Pelanggar menyatakan banding. Demikian hasil sidang komisi kode etik Polri atas nama terduga Irjen TM, ujar Ramadan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton